Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali kawan Di channel Bangkus Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial Bunga bungkul Dan ini pernah saya tutorialkan kawan Ini pernah saya tutorialkan pada tanggal 20 Agustus 2020 Dimana waktu itu saya memberikan tutorial Bekas batang bungkul yang dimanfaatkan untuk pembenian Nah sekarang mari kita lihat bersama-sama Seperti ini kawan hasilnya Jadi ternyata dengan teknik bekas batang bungkul Itu juga sangat produktif Terbukti seperti ini Berhubung ini dilancang sempit Jadi saya punya cuma dua biji Walaupun toh demikian Tidak mengurangi semangat saya Untuk memberi manfaat dalam tutorial saya Nah ini kawan untuk kali ini Saya akan memberikan tutorial Yang pertama sudah pernah saya tutorialkan dalam ungguan video saya Yang berjudul Memanfaatkan bekas batang bungkul Untuk pembenian Dan cocok untuk dilancang sempit Sekarang yang kedua Saya akan memberikan teknik Dua Regeneratif yang dilakukan oleh pohon bungkul Baiklah kawan Mari kita bersama-sama untuk belajar Untuk menyemak bersama-sama Lanjutan dari tutorial saya yang telah lalu Saya menggunakan teknik Ketika kawan Ketika bunga bungkul ini dipotong Kita sisakan daun-daunnya Juga batangnya disini Kemudian kita menunggu sampai bersemi Bersemi kembali Kemudian Benih-benih yang bersemi Di dalam batang bungkul ini Bisa kita tanam Sesuai dengan saya tutorialkan Pada ungguan video yang telah lalu Saya akan memberikan tutorial Tentang Generatif dari pohon bungkul ini Ada dua jenis generatifnya Dua macam generatif maksud saya Yang generatif pertama Pohon bungkul ini Bisa dilakukan Pembenian dengan cara Persemean dari Bunga bungkul itu sendiri Yang kedua Bunga bungkul ini Bisa dibudidayakan Dengan memanfaatkan Tunas-tunas yang baru tumbuh Dari batang bungkul bekas Nah pentingnya saya memberikan tutorial Seperti ini Itu karena Tanpa kita sadari Kawan Setiap ada batang bungkul Mesti kita buang Padahal motivasi saya adalah Dilahan sempit Jadi ketika saya melakukannya di lahan yang sempit Agar saya melakukannya itu tidak sulit Setiap Batang bungkul Atau bunga bungkul yang sudah saya petik Saya pun harus membeli Bibit-bibit baru kembali Dari situlah saya Berinisiatif Untuk lebih memudahkan lagi Buat saya sendiri Juga buat kawan-kawan semuanya Yang berada di lahan yang sempit Bahwa bunga bungkul ini bisa digunakan untuk Sebagai tanaman hias Ini pun kawan saya punya Juga tidak banyak Hanya untuk eksempling saja Hanya dua biji Jadi seperti ini kawan Ini adalah masa petik Seperti yang sudah-sudah Coba kita potong Kita potong saja seperti ini kawan Kita perhatikan Kita potong seperti biasa Nah Ini setelah kita petik Kita petik Kemudian Langsung kita potong Dimana Cara memotong kita Kita Hilangkan dulu Daun-daunnya Seperti ini Kita hilangkan dulu daun-daunnya Nah ini sudah hilang Cara kita memotongnya Pada bunga bungkul ini Kita perhatikan dulu Kira-kira Di batang bungkul tersebut Sudah ada Tunas baru atau belum Nah ini ternyata sudah ada tunas baru kawan Ketika sudah tumbuh tunas baru Barulah kita petik bunganya Seperti tadi Nah Ini juga ada tujuan Karena Bunga bungkul di sini Selain bisa Melangsungkan Eksistensinya Eksistensinya Di dalam Fase Generatif Melalui Bunga itu sendiri Juga bisa Melalui tunas-tunas baru Kemudian ada pertanyaan Ketika tunas baru ini tumbuh Di batang Bunga bungkul Apakah bisa subur Karena secara otomatis Mesti akar-akar Batang yang lama Nah Ini tidak demikian Bungkul itu ada dua Sistem Eksistensinya Untuk mempertahankan Kelangsungan hidupnya Yaitu melalui bunga Dan melalui Tunas Ketika ini kawan Ketika tumbuh tunas baru Seperti ini Suatu saat Tunas baru ini Juga akan menumbuhkan Akar baru Jadi akar yang lama Itu sendirinya Itu bisa mati Dan tinggal Akar baru ini Yang akan mengembangkan Faso vegetatifnya Jadi Kita perhatikan Kawan ya Kita perhatikan Tunas yang tumbuh Pada batang bungkul ini Suatu saat Itu akan mampu Menumbuhkan akar-akarnya sendiri Jadi Fungsi atau tidak Pada batang yang lama ini Pada batang induk Itu tidak menjadi masalah Yang penting Tunas baru ini bisa hidup Begitu tunas baru hidup Akan menimbulkan Akan membawa akar-akar sendiri Hal-hal seperti itu Kadang-kadang silap Dari pengamatan kita Ini saya lakukan Karena di lahan yang sempit Untuk mempermudah Bagi sahabat semuanya Yang hobi Pada tanaman hias Pada juga Seperti tutorial saya yang lain Hobi Pada tabu lampor Juga ini Satu tutorial saya lagi Tanaman bunga bungkul Yang efektif sekali Untuk di lahan yang sempit Coba kawan Sekarang Saya akan saya potong Sampai ke pangkal Ini kawan Saya potong Ke pangkal Saya tinggalkan Sisa Daripada tunas Yang telah menempel Atau yang telah tumbuh Di batang bungkul Itu sendiri Ini kawan Tunas yang tumbuh ini Suatu saat Itu akan Membawa akar baru Sendiri Jadi ketika tunas Selama ini Akarnya mati Tunas baru ini Tunas yang baru ini Akan mampu Untuk Membawa akar Dalam proses Fasel Vegetatif Juga yang perlu Saya ulang kembali Saya menggunakan Media ini Seperti yang saya Tutorialkan Dari unggan video Saya yang sudah-sudah Saya menggunakan Media tanah Full Jadi Ini tanah Media ini Sudah saya gunakan Satu kali Dalam petik Sudah saya gunakan Dua kali Tanpa Saya tambah Tanpa Saya kurangi Ternyata Ternyata Ada warna-warna Kebiru-biruan Ini berarti Kurang Kurang tua sedikit Tapi tidak apa-apa Karena Kesempatan untuk Kali ini Mumpung tidak hujan Saya memberikan tutorial Jadi Sekaligus Saya potong Biar Sahabat-sahabat Semuanya Jelas Jadi Bungkul ini Untuk mempertahankan Eksistensinya Itu punya Dua cara Generatifnya Regeneratifnya Yaitu Melalui Bunga-bungkul Itu sendiri Nah yang kedua Adalah Melalui Tunas-tunas Yang tumbuh Di batang-batang Bungkul Tetapi Yang lebih penting Disini Akan saya Katakan Yang tumbuh Di tunas-tunas Bungkul Tersebut Itu akan Menggantikan Batang Yang sudah lama Kalaupun ini yang sudah lama mati Yang ada di tunas-tunas ini Kawan perhatikan Ini suatu saat Mampu untuk Membuat Atau membawa Akar sendiri Sehingga bisa Membawa akar Secara Vegetatif Nah inilah Keistimewaan Bunga-bungkul Yang kadang-kadang Kita tidak menyadarinya Kenapa Ini saya Tutorialkan Karena Bunga-bungkul itu Efektif sekali Di lahan yang sempit Jadi Sekedar Hobi Kita itu Tidak perlu Susah-susah Harus membeli benih Kita juga Apresiasi Kepada pengusaha Kepada kawan-kawan Yang Menyediakan Untuk Bibit Benih-benih Bungkul Tetapi Saya disini Saya juga Minta maaf Ini karena Di lahan yang sempit Hanya Beberapa Biji saja Tetapi Syukur-syukurlah Buat kawan-kawan Kalau memang Teknik saya Itu bisa digunakan Di tahan Lahan yang luas Ya Moga-moga saja Itu terserah Kepada kawan-kawan Semuanya Jadi Disinilah Perlunya Saya Memberi Tutorial Kembali Karena Ketika Saya memberi Tutorial Nah Sekarang Hasilnya Sudah Berbunga Seperti ini Akan saya Buat kembali Nah Yang ke Poin yang lainnya Ini Saya gunakan Adalah Tanah Full Total Ini Sudah Satu kali Kemudian Dua kali Menjelang Tiga kali ini Mengusah gunakan Hanya Tanah Full Total Saya gunakan Sekaligus Untuk Kelanjutannya Saya Saya Juga Akan Memberikan Informasi Kira-kira Tanah Digunakan Secara Berurutan Secara Terus Menerus Secara Berkelanjutan Sampai Tiga Kali Empat Kali Kira-kira Mengurangi Kesuburan Atau Kesuburannya Itu Tetap Nanti Akan Saya Tutorialkan Kembali Karena Selama Ini Ada Pendapat Yang Simpang Siur Bahwa Tanah Bila Sekali Digunakan Itu Tidak Bisa Diulang Kembali Nah Itu Pada Nantinya Setelah Melihat Kondisi Tanaman Saya Khusus Untuk Sayur Ini Saya Memberi Tutorial Kembali Sekali Lagi Saya Ulang Bungkul Itu Sangat Efektif Di Lahan Yang Sempit Saya Memberi Tutorial Agar Kawan Kawan Yang Punya Hobi Itu Bisa Mengambil Manfaatnya Dari Tutorial Saya Selain Indah Seperti Ini Juga Bisa Dimanfaatkan Dari Sekibunganya Untuk Dipetik Untuk Disayur Juga Sekaligus Saya Melengkapi Tutorial Saya Dalam Kondisi Setelah Kita Potong Ada Tunas Tunasnya Yang Tubuh Seperti Ini Saya Tetap Menggunakan Teknik Yang Sama Saya Menggunakan Teknik Fase Vegetatif Menuju Fase Generatif Tetap Biasa Kawan Nah Ini Contohnya Kawan Ini Adalah Pupuk Natrium Tinggi Seperti Biasa Bahkan Seperti Pohon Pohon Jambu Air Saya Seperti Yang Lain Lain Di Saat Menghadapi Fase Vegetatif Tetap Ini Yang Saya Pergunakan Berhubung Ini Musim Penghujan Saya Berani Menggunakannya Seperti Ini Ini Adalah Pupuk Natrium Tinggi Nah Pupuk Ini Bertujuan Agar Fase Vegetatif Itu Subur Sesuai Dengan Tutorial Tutorial Saya Yang Sebelum Sebelum Jadi Persiapan Saya Kedalam Fase Vegetatif Menuju Fase Generatif Walaupun Ini Adalah Tumbuhan Sayur Sayuran Seperti Ini Saya Siram Saya Menggunakannya Dengan Lumut Air Dan Pupuk Natrium Tinggi Seperti Tutorial Saya Yang Sudah-sudah Pada Pohon Pohon Saya Yang Lain Seperti Ini Kawan Penggunaan Pupuk Natrium Itu Saya Taruh Saya Taburkan Begitu Saja Dan Semoga Berhasil Kawan Semoga Bermanfaat Juga Yang Selanjutnya Saya Akan Terus Memberi Tutorial Mengenai Perkembang Perkembangannya Baiklah Kawan Saya Rasa Tutorial Saya Saya Akhiri Sampai Di Sini Semoga Bermanfaat Dan Sampai Berjumpa Kembali Di Tutorial Saya Dalam Video Mendatang Akhirul Dari Kata Saya Saya Berpesan Untuk Sobat Semuanya Selamat Mencoba Sebab Tiada Sesuatu Yang Kita Akan Tahu Kalau Tidak Mencoba Pengalaman Adalah Guru Yang Terbaik Wabilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh